PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 di setiap aspek hidup kita. Ingini, rumah, dekorasi, medis, kunci, dan permainan. Segala macam alasan mendukung terciptanya plastik. Saat itu, pengguna kantong kertas dianggap membahayakan lingkungan. Semakin banyak kantong kertas, semakin banyak pohon yang ditebak. Plastik ini adalah benda yang relatif baru ditemukan oleh manusia, kemudian baru dibuat secara masif itu mulai dari tahun 1950-1960. Produksinya kalau kita bandingkan sekarang itu 20 kali lipat lebih kecil. Sekarang itu adalah zaman plastik. Sekarang apa sih nggak pakai plastik? Mulai dari kacamata saya, plastik. Baju, kita kebanyakan plastik. Apapun kayaknya itu dulu plastik. Seiring waktu, plastik yang awalnya adalah barang substitusi untuk menyelamatkan lingkungan, berubah menjadi polutan. Tentu hal itu terjadi karena penciptanya. Kita. Manusia. Plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat. Mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, styrofoam, bungkus mie instan, pembungkus makanan ringan, produk-produk sachet, minuman sachet, shampoo sachet, sabun sachet. Kita di Indonesia, permasalahan paling besarnya mungkin di single use plastik. Alasan dari para industri yang menjual produk-produk dalam sachetan itu, adalah karena daya beli masyarakat di Indonesia yang lemah. Karena ketika dijual dalam bentuk langsung 500 gram, mereka nggak sanggup beli. Indonesia ini unik banget. Karakter sampahnya ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Sifatnya yang sangat sulit terurai, pelan-pelan menjadikan plastik sebagai penghuni tetap bumi. 80% sampah itu berasal dari kegiatan yang ada di darat. 20% berasal dari kegiatan yang ada di laut. Bahkan di Palung Mariana, di sana sudah ditemukan sampah plastik. Berarti sampah plastik itu ada di tempat yang banyak orang, sampai tidak pernah ada orang masuk ke dalam. Plastik. Yang manusia gunakan untuk membungkus dan memberi umur yang lebih panjang bagi makanan mereka. Kemudian menyelinap masuk ke piring mereka. Tanpa sadar, manusia juga menimbun plastik berukuran mikroskopik dalam sistem pencernaannya. Kita baru aware terhadap polusi plastik itu mungkin baru tahun 2000-an lah gitu. Dimana laut kita ternyata ada 5 triliun pieces plastik dan kemudian ada lebih dari 250 ribu ton plastik di laut. Yang kemudian ini akan terakumulasi di biota-biota yang pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Mikroplastik ini itu sudah sampai masuk di pelangton-pelangton gitu. Pelangton dimakan oleh ikan yang lebih besar, kemudian ikan yang kecil itu kemudian dimakan sama yang lebih besar lagi, pada akhirnya ditangkap lain-lain kita, dan kemudian ada di pasar ikan kita, pada akhirnya ada di meja makan kita gitu ikan itu. Nah kalau misalnya itu sudah dimakan, itu justru malah lebih bahaya. Ada yang namanya nanoplastik lebih kecil dari 1 mikron, itu bisa langsung masuk ke serap ke saluran darah. Bila itu terjadi, bisa masuk ke saluran sistem serap pusat dalam hal ini dalam otak. Manusia mulai sadar, bom waktu bernama plastik sudah berdetak sejak awal diciptakan. Mereka mencari cara untuk menjinakan bom waktu ini, atau setidaknya melambatkan waktu. Yang justru harus kita lakukan adalah kita mencari bahan pengganti yang kuatnya sama seperti plastik, yang fleksibelnya sama kayak seperti plastik, tetapi dia ramah lingkungan. Dari tujuh spesies plastik, yang hanya bisa direcyckel itu hanya dua. Nah ketika itu kotor, jorok satu kontainer yang ternyata tercemar oleh bahan yang tidak bisa direcyckel, akhirnya nggak bisa direcyckel gitu. End up-nya di penimbunan gitu, pembuangan sampah, karena nggak bisa direcyckel. Atau kemudian karena nggak bisa direcyckel, yaudah gua bakar aja insenerator. Permasalahannya adalah masalah tata kelola, khususnya juga di Indonesia, kalau kita menggunakan instrumen kesadaran gitu ya, harus sadar dulu gitu, butuh waktu yang lama, sedangkan sampah dan masalahnya itu sekarang gitu. Jadi setiap orang itu wajib memilih sampah gitu, namanya wajib, ya harus ada konsekuensi kalau tidak dilakukan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Perku pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Regulasi gaya hidup baru, dan slogan-slogan tentang bahaya plastik terus didengungkan agar umat manusia punya satu pemahaman yang sama tentang plastik. Sampai bahkan kadang berdengung dan terdistorsi dalam jargon dan slogan yang kosong. Pasca 1 Oktober, penggunaan kantong plastik bagaimana trennya? Apakah meningkat, menurun, atau seperti apa? Manusia mana sih yang nggak pakai plastik? Kayaknya nggak ada. Jadi yang harus kita lakukan duluan adalah kita menutup keran dari sampah plastik, sumber sampah plastik. Tinggal cara kita mengurangi konsumsi plastik itu, terutama konsumsi plastik yang sekali pakai. Baik mana antara daur ulang dengan buang sampah sembarangan, ya tentu baik daur ulang. Tetapi daur ulang butuh proses. Baik mana daur ulang dengan pakai ulang, ya lebih baik pak ulang. Daripada kita kemudian melakukan upaya proses daur ulang, ya lebih baik kita pakai ulang. Nah dari mana lebih baik mana pakai ulang dan reduce atau pengurangan, ya lebih baik pengurangan juga itu. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pola hidup dan keputusan konsumsi kita. Bagaimana kita memilih barang, bagaimana kita memilih produk pada saat kita mau melakukan belajar. Jangan sampai kita menghasilkan sampah. Tahun 2050 kita akan susah-susah. kemana-mana kita ngambil ikan dibuka isi perutnya isinya plastik. Yang ujung-ujungnya itu karena kita. Makanya kita harus berbuat sesuatu supaya sampah plastik ini tidak kembali lagi ke manusia. Ini yang paling bagus ya. Saya akan menjaga lingkungan karena lingkungan ini akan kita wariskan ke kenak cucu kita, ke keturunan kita. Pilihannya ada di kita. Sampai dengan film ini dirilis, kita sedang terancam oleh pandemi COVID-19. Pandemi membuat manusia mengambil jarak dengan sesama. Juga dengan plastik. Penggunaan plastik menurun karena manusia hanya diam di rumah. Di Jakarta, terjadi penurunan jumlah sampah hingga mencapai 620 ton per hari. Di Bogor, penurunan jumlah sampah mencapai 100 ton per hari. Sekarang coronavirus telah mengembangkan sebagai masalah yang paling besar untuk banyak. Sejak polusi air telah disipasi. Jadi ya, kita melihat reduksi emisi yang penting. Kualitas udara di Indonesia, khususnya kota Jakarta, jauh lebih bersih lantaran airnya. Karena wabah virus corona, polusi udara di China, justru berkurang drastis. Namun bagaimana setelah pandemi ini usai? Jika saya berpikir, nanti kalau saya sudah mati, kemudian nanti ditanya malaikat, kamu dulu ngebuang sampah berapa banyak nih? Ini akibatnya loh, nanti jangan-jangan dikasih lihat, oh ini sampah yang sudah saya buang, sebarangan ke sungai, nanti dimakan sama ikan, ikannya ini, 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 ini. Aduh, kayaknya dosa saya banyak nih. Hahaha. 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 Hahaha.